Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QHE Channel, Tajud Rules of the Quran Channel in Indonesia. Alhamdulillah kita telah sampai pada materi makhorijul huruf. Mari kita mulai materi makhorijul huruf al-Arabiyah. Sebelum kami membahas mengenai makhorijul huruf, pertama-tama kami akan membahas mengenai dari mana asal suara itu. Dan dari mana suara itu muncul dari diri seseorang. Setelah itu kita bisa memulai untuk mempelajari makhorij huruf. Mari kita mulai. Yang pertama, bagaimana suara sebenarnya terjadi. Yang pertama, suara asalnya dapat berasal dari tumpukan dua benda. Seperti apa? Yaitu seperti pada gambar ketika kita bertepuk tangan atau memukul suatu benda. Kemudian yang kedua, suara bisa terjadi karena pemisahan dua benda. Seperti ketika kita merobek kertas atau memotong kayu, mematahkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, suara dapat timbul karena getaran pada suatu objek. Yaitu ketika terdapat penggaris, kita menaruhnya di meja dan setengah bagian lagi keluar dari meja. Dan ketika kita mengetarkannya, maka timbul suara getaran dari sana. Kemudian yang keempat adalah suara simbul dari gesekan pada dua benda. Yang ini seperti suara ketika kita menggergaji. Kemudian selanjutnya, bagaimana suara itu bisa terjadi pada diri manusia? Kita memiliki beberapa cara tergantung dari hurufnya. Ataukah itu huruf sukun, atau huruf mat, atau bisa juga huruf ring. Nah, mari kita mulai dulu yang pertama. Apabila huruf tersebut adalah huruf sukun. Huruf sukun berasal dari memukul atau bertumpuknya bibir atas dan bibir bawah. Bertumpuknya antarmakroj. Seperti pada contoh, di gambar sebelah kiri ada huruf mim. Nah, huruf mim ini apabila mim ini adalah mim sukun, maka bibir atas dan bibir bawah ini saling bertumpukan. M M M M M M M M M Kemudian selanjutnya apabila huruf Mim ini diberi harokat fathah Maka cara mengeluarkan suara huruf Mim dengan fathah adalah dengan memisahkan bibir atas dan bibir bawah Ma Ma Malik Selanjutnya adalah huruf mat dan lim Di sini ada huruf mat dan lim yang pertama adalah huruf alif Nah pada huruf alif mat dia ini terjadi karena adanya getaran pita suara di tenggorokan Diikuti dengan membuka bibir saat mengucapkan huruf alif Teman-teman bisa lihat gambar pada sebelah kanan ini adalah gambar contoh pita suara Dalam tenggorokan yang bergetar akibat mengucapkan huruf alif mat dia Dan jika teman-teman meletakkan jari teman-teman pada leher tempatnya pita suara Saat mengucapkan alif mat dia maka teman-teman akan merasakan ada getaran di sana Ya 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 Seperti itu contoh pengucapan huruf alif mat dia Salah satu poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Pada huruf alif lidah kita haruslah berada pada posisi normalnya Nah kalian bisa lihat di sini Posisi lidah ini berada pada posisi yang normal Diam saja ketika saat kita tidak melakukan apapun Nah itulah untuk huruf mat dan lim Mat dan lim untuk alif Kemudian selanjutnya Apabila huruf mat dan lim untuk huruf waw mat dia Huruf mat untuk waw mat dia ini terjadi karena getaran pada pita suara di tenggorokan Diikuti dengan membulatkan bibir serta menaikkan tanggal lidah dalam mengucapkan huruf waw Kemudian bisa lihat di sini ada gambar bibir yang membulat Ini adalah gambar bibir yang membulat sempurna untuk mengucapkan huruf waw Ada gambar sebelah kanan bawah ini adalah gambar bibir yang seharusnya kita Bentuk saat mengucapkan huruf waw Coba letakkan jari teman-teman pada leher dan ikuti contoh yang akan dicontohkan oleh ustazah hebat Terasa juga kan getarannya saat mengucapkan huruf ya madia Nah sampai di sini jika teman-teman memperhatikan sejak awal materi Maka teman-teman akan mendapat kesimpulan Bahwa suara yang timbul dalam kehidupan sehari-hari ini sama dengan suara yang ditimbulkan dari dalam diri manusia Jadi huruf sukun ini dapat muncul jika kita menumpukan kedua bibir Hal ini sama dengan jika kita menumpukan kedua benda seperti memukul benda atau bertepuk tangan Kemudian huruf-huruf berharokat sama dengan jika kita merobek kertas atau mematahkan kayu Jika fathah maka mulut harus dibuka Jika gomah maka mulut harus membulat Dan jika kasroh maka rahang kita harus turun Lalu untuk huruf mat dan rin Muncul karena adanya getaran pada pita suara ditenggorokan Hal ini sama dengan jika kita menggetarkan penggaris Yang telah kita berikan contoh sebelumnya Subhanallah Suara yang muncul pada kehidupan sehari-hari ini sama dengan suara yang ditimbulkan dalam diri manusia Insyaallah itulah materi kita untuk hari ini Jazakumullahu khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!